Muhammad Husni Tamrin lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1894 di sawah besar Jakarta, meninggal dunia pada tanggal 11 Januari tahun 1941. Setelah menamatkan pelajarannya di Koning Yiliem 3 sejenis SMA ia kemudian bekerja di kantor kepatian. Karena prestasinya baik, maka MH Tamrin dipindahkan ke kantor karesidenan dan terakhir ke perusahaan pelayaran Koning Yiliem 3 sejenis SMA Pada tahun 1927, MH Tamrin diangkat sebagai anggota Volksrat. Ia membentuk fraksi nasionalis untuk memperkuat golongan nasional dalam dewan tersebut. Perjuangannya di Volksrat tetap dilanjutkan dengan sebuah mosi, agar istilah Netherlands Indie, Netherlands Indische, dan Inlander diganti dengan istilah Indonesia, Indonesische, dan Indonesier. Sejak tanggal 6 Januari tahun 1941, MH Tamrin dikenakan tahanan rumah karena dituduh bekerja sama dengan Jepang. Walaupun dalam keadaan sakit, Tamrin tak boleh dikunjungi.